Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, Assalamualaikum Saya Mbak Omo dari Purwakarta Saya mau bertanya mengenai Tidak bolehnya menceritakan aib kepada orang lain Saya ada persoalan penting Bagaimana dengan diadakannya Tes keperawanan sebelum menikah Dan bagaimana Kalau ketahuan, kalau tidak perawan lagi Ini baiknya diceritakan atau bagaimana Buya Kalau calon suami menuntut Untuk diadakannya tes keperawanan Sebelum menikah Pertama adalah Tes keperawanan bukan sesuatu yang syari Adalah jahil kebodohan Karena dalam Islam Kalaupun ada orang yang kepleset dalam zina Kewajiban untuk menutup Tes keperawanan itu adalah Malah menjadikan orang yang tidak zina pun Bisa dituduh zina Sebab keperawanan bisa saja Bukan maaf, bisa ropek Karena mungkin naik sepeda atau jatuh Atau sebagainya Hati-hati Kalau ada orang mungkin sudah tidak utuh keperawanannya Bukan berarti dia harus bersina Nah ini, itu tidak syari Dan itu sebuah kebodohan Ada mungkin ada Divisit Apa, apa, pendidikan apa Dulu pernah kita mendengar di Jawa Barat Tidak jauh, tidak dekat, tidak jauh dari Cerbon Hampir disuarakan Semua sekolah anak-anak masuk SMA Mau dilihat tes keperawanan Ini digila Untung tidak dilaksanakan Itu di koran rami waktu itu Kita sudah ada di sini Bukan Cerbon Orang Cerbon aman Bukan di Cerbon Tetangga Cerbon mungkin Tetangga mana? Tetangga jauh ada Itu di koran lama Mungkin anda masih dengar Yang pernah baca koran waktu itu Ada tes keperawanan Ini kegilaan Kalaupun kita melihat orang Kita mendengar orang melakukan kehinaan zina Wajib kita menutupnya Kemudian ada seorang anak gadis Pengen menikah Tatanya calon suaminya Pengen ngetes keperawanan Anda jangan nikah dengan laki-laki Seperti itu Belum apa-apa Sudah seudun Kan kurang ajar namanya Berarti menganggap kamu pernah berzina Kan begitu Maka harus aku tes Jangan-jangan Ngapain anda menikah Dengan orang yang perasa Sangka buruk? Tidak betul itu Tidak dibenarkan yang demikian itu Dan bagi seorang wanita Yang pernah punya pengalaman buruk pun Apakah kepleset Apakah memang dia adalah Punya masa kelam Masa lalu yang kelam Itu pun tidak harus Ceritakan kepada manusia Manusia tidak bisa menerima maaf Manusia hanya bisa mengecek Manusia hanya bisa merendahkan Ngaduh kepada Allah Tutup Selesai Dan berperanlah sebagai orang yang sangat soleh Orang yang sangat baik Selesai Yang sangat soleh Cuma kebodohan itu kadang ada Pada manusia itu sendiri Sudah Nabi mengajari Agar menutup Malah dia membuka Kebodohan Kenapa? Jarang ngaji Jarang ngaji Diceritakan Ya bang Kamu harus nilai maaf Ada aku bang Memangnya kamu kenapa? Aku punya masalah begini Bodohamu Saya tekan dengan begitu Karena supaya pada pinter semuanya Karena makin manusia kepleset Dalam perjalanannya Apalagi zaman rusak semacam ini Dan berzina Andanya ditutup Sebab kalau berzinaan itu Sudah menjadi kebiasaan Semua mudah bagi berzina Ada orang datang Baru Rasulullah Ya Allah Aku rusak Aku pernah melakukan zina Sucikan Minta dihukum Rasulullah Minta dicambuk atau diracam Nabi tidak langsung menghukum Nabi mengatakan Dialihkan dulu Mungkin kamu hanya pegangan saja Tidak ya Rasulullah Aku melakukan Mungkin kamu ciuman saja Tidak ya Rasulullah Mungkin hanya belum sampai masuk Tidak ya Rasulullah Aku melakukannya Sampai 4 kali Lalu Nabi berkata Ini benar tau taknya orang ini Mau ditutupi Masih saja Nekat Rupanya karena pengen tobat Pengen diampuni Lalu Nabi mengatakan Hakim Alihil had Tegakkan had kepadanya Hukuman Selesai Kemudian setelah itu Orang pada mencibir Mencibir Mati karena dihukum Karena zina Nabi marah Kalau seandainya Taubatnya orang ini Ditimbang dengan amalnya Ahli Madinah Ini saya lebih unggul Berat Ganjaran Taubatnya orang ini Orang tobat jangan diremehkan Orang tobat jarang diremehkan Sudah dirajam begitu Ya selesai Ketahui lah Siapapun yang sudah dihukum di dunia Pantang Allah menghukum di akhirat Perempuan yang kita mendengar Perempuan zina Lalu dicambuk Dirajam Kemudian mati Itu di dunia saja Di akhirat sudah Tidak akan dihukum lagi oleh Allah Makanya ada sebagian sahabat Nabi Yang minta dirajam Karena tidak mau disiksa di akhirat Intinya Tidaknya ditutup Itu adalah ide Ide yang tidak benar Ide pengetes keperawanan Dan sebagainya Masya Allah Kemudian ada ide lagi Nanti lihat Malangkah kacau Pertama ada ide untuk Membongkar keperawanan Atau tidak Satu lagi Ada ide lagi Operasi plastik Selaput darah Kacau lagi Hancur-hancuran semuanya Allah Apa itu semuanya Siapapun yang berah keblesse Dalam kehinaan Tutup dan tutup Allah maha menutup Allah sitir Allah maha pengampun Kofur Kenapa anda bongkar Selesai Dan anda tidak boleh Kalau anda bertanya Pertanyaan Tentang berzinaan Adalah semacam tuduhan Kalau anda bertanya Kepada seorang Kamu pernah zina ya Ini menuduh sebetulnya Sakit Kalau orang dikatakan begitu Bahkan sebagian Itu adalah masuk ilayak Seperti menuduh orang berzina Cabuk 80 kali Orang bertanya begitu Apa urusanmu Dan kalau ada orang Ditanya sepertipun Tidak wajib menjawab Tidak harus menjawab Karena pertanyaannya Tidak syari Anda pun tidak boleh menjawab Dia tidak syari Katakan kau kurang ajar Kamu kurang ajar Bertanya seperti itu Tak balik bertanya Kamu pernah berzina Tidak enak Coba yuk kita punya adab Kepada kaum muslimin Tidak Semua orang bermacam-macam Kebleset ini Ada yang mabuk Ada judi Ada zina Ada ini Akan tapi ketahilah Allah maha pengampun Maka ayo kita menutup Khususnya zina Kalau zina sudah menjadi biasa Apalagi orang tersebut terpandang Orang terpandang Kalau sudah orang terpandang Melakukan zina Bagi yang lainnya Enteng Dia saja berzina Akhirnya satu masyarakat berzina Dahulu namanya perzinaan Jarang terjadi Karena orang masih merasa malu Akan tapi di hari begini Adalah depan zina Sana zina Situ zina Saat keturunannya zina semua Sudah biasa zina Bahkan kalau sudah orang putus asa Dari tobat Dia akan merusak Mungkin seorang perempuan Dia mau tobat Cuma karena sudah diekspos Dia dikatakan pezina Dihinakan oleh orang di kampungnya Maka dia putus asa Bercuma saya tobat Pun orang masih menghinakan saya Kalau perlu Semua suaminya tak ajak zina Biar rusak kayak saya Duh Makanya hati-hati Jangan anda ikut menyebarkan zina Oh berapa Periksa selaput darah Itu adalah kegilaan Tidak dibenarkan Bukan syari Semoga Allah menutup Aib kita semuanya Dan semoga Allah menutup Aib orang lain dari mata kita Dan semoga Allah menutup Aib kita dari mata orang lain Dan semoga Allah Membuka aib kita di mata kita Agar sadar lalu Mohon ampun Dan semoga Allah Mengampuni kita Wallahu aklam Bissawab